Ia pemirsa Senin 21 Oktober 2024 dikelar rapat paripur dahut ke-25 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh PJS Gubernur Jabi Sudirban, di mana dalam kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa seiring bertambahnya usia Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan muncul banyak terobosan dan inovasi dalam pembangunan. Penjabat Sementara atau PJS Gubernur Jabi Sudirban menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-25 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diselingkarakan di gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Senin 21 Oktober 2024. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Sudirban menyampaikan komitmen kuat pemerintah Provinsi Jabi dalam mendukung pembangunan serta mempercepat kemajuan seluruh Kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jabi. Ia mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti pembangunan Jalan Desa Simpan, Berbah Simpang Jembatan Muaro Sabat, Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Koto Kadis, Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawar atau Rasau serta pemanfaatan hutan di kawasan pengelolaan hutan atau KPH. Selain itu, Pemprov Jabi juga berfokus pada program optimasi lahan rawa, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, serta program andalan lainnya seperti program duni sakit. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan. Sudirman turut memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurutnya, pencapaian tersebut adalah hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, sektor swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Timur. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika sosial dan perubahan jawaban akan selalu menghadirkan tantangan dan permasalahan baru dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Timur bersama seluruh elemen masyarakat harus mampu menciptakan solusi-solusi efektif untuk setiap masalah yang dihadapi. PJS Gubernur menekankan bahwa usaha menurunkan angka stunting tidak boleh berhenti di sini. Menurutnya, masih diperlukan kerja keras dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan angka stunting di Jambi terus menurun hingga mencapai target nasional. Sudirman juga berharap bahwa seiring dengan bertambahnya usia Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan muncul lebih banyak terobosan dan inovasi dalam pembangunan daerah. Inovasi-inovasi ini sangat penting untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kita bersyukur atas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat ini berusia 25 tahun. Dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan semua pemangku kepentingan. Namun demikian kita harus menyadari bahwa selain ikhtiar yang kita lakukan, Allah SWT Tuhan yang maesah yang menolong dan menuntun kita dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Bersyukur atas pertambahan usia Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan hal yang sangat penting dalam memaknai hut Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta untuk melanjutkan pembangunan di masa depan. Dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemerintah telah bersinergi dengan baik bersama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, forkom, pimda, swasta, badan usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat. Kedepan sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan.